Hai guys, menentukan produk audio buat memenuhi kebutuhan kadang bikin kita bingung Mau beli earphone bagus tapi pengen bisa dipakai olahraga atau mending beli headphone buat gaming aja So, ini adalah Nakamichi IW100NC dan Nakamichi OW300NC yang menurut saya menjadi produk dengan harga yang lebih terjangkau Tapi kualitas suara dan fitur ANC-nya ini bagus Kedua produk ini bisa agen beli di toko ofisial Nakamichi biar dapat garansi resmi juga Yang pembeliannya seperti biasa ada di deskripsi video kan Saat video ini dibuat, harga Nakamichi IW100NC ini sekitar Rp800.000 Di dalam box, saya dapat 1 unit earphone yang kesan pertamanya terasa premium nih kan Next, saya dapat 2 pasang extra ear tips, lalu ada 1 kabel charging, terakhir dapat kertas panduan Sementara untuk Nakamichi OW300NC harganya sekitar Rp975.000 Di dalam box, saya dapat 1 unit headphone yang terasa solid nih kan, bagus Next, saya dapat 1 kabel USB-C buat ngisi baterai, lalu dapat kabel jack 3.5mm, dan terakhir dapat kertas panduan So, Nakamichi IW100NC pada dasarnya adalah earphone yang menerapkan konsep magnet design dengan bentuk neckband dan bakal otomatisnya tuh jadinya kayak kalung gitu nih Earphone ini punya build quality yang solid dengan material dari polycarbonate dan finishing black matte gitu Yang bagi saya, desainnya ini terlihat atraktif dan sekali lagi feelnya ini terasa premium Nah, karena bentuknya ini neckband, jadi tentu aja dioptimasi juga untuk penggunaan olahraga Kayak buat running, bersepeda, zumba, dan lain-lain Apalagi, earphone ini udah sweat fruit IPX4 Jadi kalau dipakai olahraga yang bakal banyak keringet gitu ya, dia ini udah siap banget Tentunya untuk kebutuhan dengerin musik sehari-hari pun udah pasti cocok banget Nah, kalau dari sisi kenyamanan pakai, bobotnya ini ringan, cuma 32 gram Nyaman dan fit banget di kanal telinga Sementara untuk Nakamichi OW300NC, dia ini merupakan over-ear headphone dengan desain foldable yang terasa compact Dan bentuknya ini nggak terlalu besar, saya suka nih Headphone ini punya build bagus, sudah ada foam empuk di bagian headband, termasuk ada foam tebal di bagian earcup-nya ini Saya suka nih kan, karena earcup-nya juga nggak terlalu besar Secara dari sisi kenyamanan pakai, headphone ini nggak bikin gerah, mesti dipakai lama Penting banget nih, dan yang penting juga gitu ya Noise isolesinya juga bagus, yang nanti kita bahas So, secara keseluruhan, dari build quality, kedua produk ini terasa solid, serta nyaman banget saat dipakai Nakamichi OW100NC punya koneksi Bluetooth 4.2 dan menggunakan pengoperasian tombol tekan fisik Di bagian modul kanan sudah ada satu indikator, lalu ada tombol ANC, kemudian ada tombol volume dan tombol power multifungsi Nah, untuk di bagian bawahnya ini sudah ada port charging micro USB Sementara untuk posisi microphone, letaknya ada di bagian sini ya Yang jelas lebih dekat ke mulut saat ngobrol nanti atau saat dipakai nelfon gitu Earphone ini juga sudah support voice assistant Lihat nih kan, saat dikontrol untuk musik gitu ya Terasa responsif banget Sementara untuk Nakamichi OW300NC punya koneksi Bluetooth 5.0 Yang bagi saya, ini merupakan headphone pertama loh Yang menggunakan mode pengoperasian touch control dan tombol tekan fisik yang pernah saya coba Letak panelnya sendiri ada di bagian ear cup kanan Kita bisa naikin dan turunin volume, lalu pause dan play musik gitu ya Kemudian next dan preview song Langsung dari sini Serius nih kan, terasa lebih mudah saat ngontrol musik atau saat ada panggilan nelfon Sementara di bagian kanan ada satu microphone buat nelfon Lalu ada port USB-C buat ngesi baterai Kemudian ada jack 3.5mm Lalu ada tombol ANC Kemudian ada tombol power Dan terakhir ada tombol transparent mode Lalu, gimana dengan kualitas suara dari kedua produk ini? Nakamichi OW100NC punya driver 13.8mm Yang tentu aja udah support SBC Audio Codec Hal pertama yang saya suka Earphone ini punya staging pas dengan menghadirkan suara vokal yang natural dan bass yang bagi saya powerful dan solid Hal paling penting, meski volume dinaikin lebih dari 60%, detailnya ini tetap konsisten dengan treble yang terdengar renyah Buat dipake dengerin musik beat sambil olahraga ini udah cocok banget Sementara untuk Nakamichi OW300NC Headbone ini punya soundstage yang lebih luas bagi saya dengan separasi instrumen yang baik Saya suka sama sensasi suara stereo yang diberikan headphone ini gitu kan Bisa dibilang dengan menghadirkan detail rich sound Headbone ini tetap ngasih bass yang bagi saya terdengar mukul So, salah satu fitur penting yang dimiliki kedua produk ini adalah ANC yang bisa jadi Ini alasan gitu ya, kenapa agen pengen membeli produk ini So, untuk Nakamichi OW100NC punya fitur active noise cancellation hingga 25 dB Yang bisa diaktifkan dengan cara menekan tombol ANC ini Nah, review saya, performa dari ANC di earphone ini bagus nih kan Misal buat dipake olahraga indoor yang rame Atau saat dipake di dalam kereta Kita gak bakal terganggu sama suara lingkungan atau sama suara mesin yang bising Artinya kita bakal tetap fokus buat dengerin musik Mantap nih kan Sementara untuk Nakamichi OW300NC Dia punya fitur hybrid active noise cancelling Dimana dia bakal tau otomatis suara bising di sekitar kita Dan menyesuaikan pemblokiran noise maksimal hingga 30 dB Nah, untuk performa dari hybrid ANC ini Bekerja dengan baik buat bikin kita budek nih kan Tanpa harus naikin volume musik Serius kan, ini bagus Belum cukup disana dong Headphone ini juga punya mode transparent yang fungsinya gitu ya Buat masukin suara dari luar biar makin kedengeran Nah, mode transparent ini cocok banget diaktifkan ketika sambil ngobrol Atau saat dipake jalan-jalan bersepeda Biar kita bisa denger lebih jelas suara dari luar Super keren nih kan So, terakhir yang ingin saya bahas Dari daya baterai untuk Nakamichi OW100NC ini Total baterai yang dia punya sebesar 250 mAh Baterainya ini bisa dipake dengerin musik hingga 15 jam Tanpa ngaktifin ANC gitu ya Dan bertahan 13 jam dengan ngaktifkan ANC Sementara untuk Nakamichi OW300NC ini Total baterainya lebih besar tentu aja yaitu 1100 mAh Dimana kita bisa dengerin musik sampai 50 jam tanpa ANC aktif Dan 40 jam sambil ANC-nya ini aktif Artinya, keduanya punya daya tahan baterai awet nih kan Bagus So, jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan kedua produk ini Yang pertama, belt quality dari keduanya ini bagus Nyaman dipake dan keduanya punya fitur ANC yang bekerja dengan baik Kualitas suaranya pun mantap banget nih kan Nah, kalau kebutuhan Agan pengen bisa dipake buat olahraga Biar kita lebih fleksibel saat bergerak gitu ya Pilih Nakamichi OW300NC ini Tapi kalau kebutuhan Agan untuk dengerin musik, untuk gaming Bisa pilih earphone atau Nakamichi OW300NC Itu menurut saya Link pembelian ofisial ada di deskripsi video seperti biasa Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Selamat menikmati